dan menyenangkan loh tanah menanam ini kan apa kita bisa melakukannya di tempat teduh sambil ngobrol nongkrong-nongkrong itu wah mantap buat kegiatan jadi bisa lah kalau untuk ibu-ibu yang ya coba-coba ya beli botolan itu enggak harus anggrek dendro sebetulnya anggrek bulan juga bisa cuma yang lebih mudah itu selanjutnya perawatannya disiram pakai air biasa terus nanti disiramnya itu lihat media mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat konggrek dimanapun anda berada semoga sahabat anggrek selalu diberi kesehatan dan semoga selalu bahagia dan semoga untuk harapan dari sahabat anggrek cepat terkabungkan kami Oke ya sahabat anggrek kegiatan sore hari ini adalah reporting reporting dari dari yang masih di tray-tray ini Vio masih afloven atau anggrek C ini akan kita pindah di soft pot atau tipot remaja oke nanti apa mas untuk soft potnya ukurannya yang ya itu yang remaja biasanya ini yang diameter yang ukuran 2,5 Mas ini ukurannya biasanya diameter 10 cm Mas nih Hai 2,5 Oke dan contohnya seperti apa ini jadinya 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 seperti ini ini medianya pakai mos hitam Oke ini untuk kebun ya kalau untuk sahabat anggrek apa untuk ibu-ibu itu biasanya akan cuma dapat atau mendapatkan keiki yang masih kecil kan bisa ya Mas ya nanti kalau ditaruh di pot terlalu besar takutnya malah bermasalah sesuai ukuran tanamannya kalau masih kecil gitu kan kadang-kadang untuk beli soft pot kan di nomor tanggung bikinnya kap air mineral itu bisa ini contohnya untuk yang pakai kap air mineral air mineral itu air mineral yang pendek itu loh ya tapi jangan lupa tetap di lubang bahwa harus ada lubangnya ini pakai besi di total gitu kalau sudah jadi contohnya seperti ini sama aja sebenarnya hasilnya Mas sama yuk sama aja itu malah lebih gemuk ya lebih tinggi ini cuma kalau di gitu kan harus ngumpulin loh iya Oh tapi kan kalau dapat keiki kan dia enggak mesti banyak 12 kan yang mending ditaruh di situ ya enak lebih simpel penempatannya lebih enak kan enggak makan tempat dulu pas gini jangan kok langsung dipindah di biasanya pot besar kan ibu-ibu kan biasanya gini eh tak taruh di pot besar cepat enggak ganti-ganti gitu itu malah salah nanti biasanya akan lama besarnya pertumbuhannya agak lama nah sekali ketika dilakukan penyiraman kan tidak terfokus akar ya oke biasanya gitu di menjar-menjar bahasa Jawa nih kalau bahasa Indonesia apa menjar-menjar apa ya mas meluber kemana-mana siramannya panik siramannya kalau cuma seginikan terfokus jis akarnya masih di sekitaran situ kalau buku ya di sekitaran situ gitu oke oke bahan-bahannya mas lihat pertama siapkan dulu medianya mas oke siapkan medianya medianya pakai mos hitam atau mos putih kalau mos putih itu kelebihannya dia tidak usah direbus kalau mos hitam dituci sampai bersih direbus kemudian direbus direbus direbusnya sekitaran kan satu jam oh gitu ya supaya kuman-kumannya hilang kalau pakai serabut kelapa itu direndam begitu direbus nggak bisa mas ya bisa aja tapi kan ya kalau direndam bisa ya direndam gitu aja kalau ini direbus tujuannya buat apa nanti kan biasanya tumbuh itu Thomas kayak rumput-rumput liar gitu loh ya membawa benih-benih rumput atau lumut liar yang akhirnya kan kurang maksimal terus akhirnya direbus supaya mati mati bakterinya dan rumput-rumput liar itu mati itu terus alat yang disiapkan ini pertama kan tadi eh kapnya fleksibel kap soft pot atau kalau tidak punya pakai gelas mineral ah terus mineral itu step plus untuk mau kasih nama ya namanya pakai yang tahan air mas kertasnya kartas kartu nama begitu terus dipotongin segini nanti dipotong pendek-pendek segini Mas ya dipotong pendek-pendek segini sesuai ukuran eh sesuai namanya kalau namanya panjang ya agak panjang gitu ya kalau cuma dikasih kode ya kecil aja biar tidak boros ini tahan air nanti pakai pensil 2b atau pakai sepidol yang tahan air oke nah terus kalau susah cari nemtek yang tahan air bisa pakai itu Mas apa itu kayak tali yang buat layangan itu Mas apa ya Pita-pita pakai Pita itu bisa itu dikasih sepidol gitu kalau itu ya tapi yang paling bagus pakai nemtek yang tahan air atau potnya ditulis saya pakai nama profit sepidol permanen merker itu bisa potnya bisa dipakai sepidol yang permanen itu kasih juga bisa enak ada apa-apa terserah terus pakai fungisida fungisidanya terserah mau pakai yang apa ini ini saya adanya ditang pakai yang ditang keputulan fungisidanya pakai yang itu terus siapkan air satu liter wadah-wadah bersih ya air ya terus air bersih satu liter lagi terus ini air bersihnya satu liter ini dimasukkan ke wadah Oke terus dimasukkan fungisidanya satu sendok aja mas jangan banyak-banyak Hai sendok gini ya Oh ya ini satu sendok teh ya makan ini Mas makan ya yang makannya plastik itu Oh iya satu sendok makan atau sendok dilarutkan sama air satu liter terus jangan lupa kalau pakai soft pot gini harus disiapkan tray ya Mas ya Oh tray tray nya yang tray khusus untuk remaja jadi disesuaikan dengan soft potnya biasanya kan istilahnya kalau ukuran segini ini kan sedling ya mas orang-orang kalau mau dipindah ke yang remaja gitu jangan langsung ke pot besar nanti akan bermasalah ke remaja dulu urutannya ini ke tray remaja biar nanti ditatanya enak gitu ya ya pertama terus kita ambil bibitnya ini ya oke oke dimulai dari yang setelah sini nggak apa-apa ya Oh dari tepi lebih enaklah ya lihat tersebut tersebut Congkel aja nanti kan akarnya pasti ada yang putus Thomas ya nah itu direndam di kumisida ini direndam dulu akarnya soalnya nanti kalau ada yang putus takutnya luka terus menimbulkan busuk akar begitu Mas ya jadi cabut-cabut cabut-cabut itu Mas ya cabut beberapa terus direndam tanem gitu kan sulit soalnya Mas ini kan lengket-lengket akarnya kita ditaruh di kumisida gini dicongkel Mas misalnya iya jongkel kalau tidak dicongkel takutnya malah putus pangkal pangkal malam mati ini ukurannya kalau biasanya sedeling ini itu Mas ya masih anu masuk sedeling ya ya nanti kalau sudah dipindah itu cepet kok mas besar geding besarnya ini usia berapa masih ini usia tiga bulanan ini masih ini masih tiga bulanan kalau anggrek besi itu agak lama makanya ini kan agak kecil-kecil gitu ini kalau enggak apa-apa lengket gini ya digunting gini enggak apa-apa Yoh Eman hahaha Eman Wih ini tidak hanya anggrek besitok lagi enggak ini campur Mas mu campur yang sebagian ini karena aku kasih nemtek gitu yang sebagian situ anggrek sih soalnya kemarin yang pesen remajaan itu banyak aku dibilangin masih kosong gitu nunggu ini besar dikit lah nanti cepet kok besarnya kalau udah dipindah Hai nah sementara ini dulu ya Oke terus kita siapkan Hai nemteknya tadi yang sudah yang sudah dikasih nama dikasih nama pakai spidol yang permanen atau pakai pensil 2B Oke 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 terus ini di-staples di sopot-nya sopot-nya sini tujuannya apa kalau pakai Hai eh apa nemtek kalau dibedanya di nemtek kalau ditulis kalau ditempel gini nanti masih bisa dipakai lagi begitu oh irit Mas iya kalau ya kalau buat nanam anggrek besi lagi kalau enggak kan yuk kan harus ganti nemtek kalau pakai nemtek tinggal dicabut ini bawahnya dikasih media dulu Mas lapisan paling bawah media dulu terus ya sekitaran seginilah seperempat ya ya perempatnya terus Hai yang sudah direndam tadi ini meskipun direndam jatuh-jatuh daunnya kelelep gini enggak apa-apa Mas malah bagus gitu enggak masalah enggak masalah enggak masalah ini kan tunas-tunas depannya ditaruh di pinggir gini di depan di depan ya enggak ada tunasnya di belakang jadi nanti tumbuhnya ke depan-depan ke depan gitu enggak asal tanam kok di tengah gini enggak Mas dilihat dulu ya arah pertumbuhannya kemana arah pertumbuhannya kemana jangan lupa terus dikasih mas hitam lagi mudah kok Mas ini tanamnya harus penuh atau tidak enggak Mas cuma harus rapet Mas ya begitu ya supaya enggak apa istilahnya Oh agak kencang dikit nah seperti ini nanti biar enggak guling istilahnya ya betul-betul eh gampang masih tinggal menteknya diambil di cepet terus diisi diisi yang ini mosnya lagi lagi seperempat terus jangan lupa arah mata tunasnya yang di depan lihat dulu lihat jadinya jangan ditaruh yang di belakang nanti pertumbuhannya jadi ke belakang keluar pot kalau apa arah mata tunasnya kanan kiri baru di taruh di tengah-tengah peraturannya seperti itu kalau menanam angkrek oke kita praktek sebetulnya enggak begitu sulit mudah mudah sekali berarti ini yang arah mata tunas ini yang berarti ini yang mata tunasnya siapapun bisa ini gampang itu gampang sekali kalau ada yang mendapat apa keiki bisa dilakukan cara begini kalau kebetulan belum ada tempat untuk ditempel atau ditempelkan itu jadi nanti kalau begini ya sudah agak lumayan besar sudah agak lumayan besar nanti bisa dipilihkan tempat mau ditempel mau ditaruh tipot bebas di cekrekan satu tray itu isi lima belas mas biasanya satu tray ini yang sudah saya katakan itu tidak bagus oke kalau pakai moos itu sebenarnya pakai arang bisa mas kalau sudah dari apa jenis tray ini mas ya enggak maksudku pakai softboard gini yang pakai arang bisa bisa tapi kan biasanya itu orang-orang itu kan kalau lupa ngiram gitu keringan gitu ini langsung terkena hujan mampu Mas berani ini ada oh ya pakai moos yang terkena hujan tapi ya harus apa jenisnya sinari agak eh berlebih kalau sinari kurang ya busuk Mas kalau kena hujan kalau kena hujan itu sebaiknya eh ya full sun juga kalau kalau kena hujan kok apa itu masih dikasih paranet terlalu redup gitu ya kalau paranetnya agak agak lebih cerah gitu sinarnya bisa masuk gitu malah bagus malah bagus tapi kalau biasanya kan orang-orang kalau pakai paranet terlalu redup terus dihujankan gitu loh ya busuk malah busuk ya kalau dihujankan itu malah paranetnya agak terang-terang atau yang agak ukurannya jarang-jarang ukurannya jarang-jarang kalau yang bedanya itu ini tetap untuk batang lama di tepi bagian tepi Oh iya cepet kalau cuma mindah segini itu cepet banget satu treu cepat selesai pokoknya biasanya sehari itu bisa 500 sepulang Mas ya bergantung biasanya kan yang lama itu nyiapin medianya gitu Mas oh media dan sarap rasaranayanya itu loh yang lama kalau nanaminya itu kalau sudah tersedia semua itu cepet Mas betul kalau semua sudah tersedia wah ini nih calon subur nih calon rimbun nih nih ini anehnya calon rimbun ini besar-besarnya tiga bisa jadi nanti dua matahari tapi cuma kesana cuma dua nanti makinnya bisa-besarnya simpel ya Mas ya simpel bisa Biasanya aku juga pakai mos putih Mas karena mos putih itu lebih mahal kalau di sini mos putih agak lebih mahal lebih bagus tapi kan lebih mahal aku ya cari yang agak murah nah kalau ini kan jadi dua arah ya nah ini berarti penanamannya dan menyenangkan loh tanah menanam ini kan kita bisa melakukannya di tempat keduh sambil ngobrol nongkrong nongkrong itu wah mantap buat kegiatan nah buat kegiatan jadi bisa lah kalau untuk ibu-ibu yang ya coba-coba ya beli botolan itu enggak harus anggrek dendro sebetulnya anggrek bulan juga bisa cuma yang lebih mudah itu anggrek dendro benarnya bulan dendro itu cara menanamnya sih hampir sama Mas cuma anu Mas apa resiko hidup dendro ini boleh dibandingkan agak agak rentan banget daunnya itu kan gampang terkena penyakit mudah bulan itu dendro ini rumah yang tahan-tahan banting jadi nanti kalau dari sahabat anggrek yang pengen mencoba ya beli ya ini tidak harus apa Mas yang mahal bibit atau botolan anggrek dendro yang mahal silangan yang biasa itu baik dicoba dulu juga harus beli soft pot Oke apa Mas tadi kap air mineral di lubangi di lubangi itu besar sekitar 30 sampai 40 kalau masih baru dari botol gitu pakai yang kecil-kecil-kecil ya biar enak minjain oke kalau yang rimbun tetap ya yang dua jalur di tengah terus ini perlakuan untuk apa Mas selanjutnya perawatannya pasti nah disiram pakai air biasa terus nanti disiramnya itu lihat media masih kalau medianya masih basah jangan disiram begitu kan kadang-kadang orang yang suka siram-siram gitu kalau medianya masih basah ya jangan disiram berarti tidak ada patokan harus sekian hari sekali tidak ada pokoknya dilihat aja kalau mediannya terlihat kering-kering disiram gitu kalau masih basah atau terlihat sangat lembab itu tidak usah disiram betul sekali kalau basah tidak usah disiram ini ya oke ya untuk sahabat anggrek silahkan dicoba ternyata mudah nanti kalau menaruh tempat menaruh tempatnya itu harus benar-benar pas mas kalau kurang sinar dikit gitu nanti anggreknya itu pertumbuhannya akan bermasalah oh gitu terus yang pas yang ukuran segini itu penempatannya bagaimana biasanya diparanat yang 60% mas biasanya gitu tanpa apa mas plastik UV bisa bisa berarti ini bisa terkena hujan bapak iya bisa oke nanti kalau sudah ukuran remaja gini kayak yang udah disini pindahnya di pot yang besar sudah mampu sudah mampu jadi nanti kan kalau sudah di pot besar segini to mas yang segini terus yang eh kalau dipindah segini itu nanti kalau eh ukuran di pot itu sudah mampu berbunga dia oh gitu ya nah segini itu sudah mampu berbunga ini sudah mampu berbunga ini ini nanti sudah penuh sesek pindah di pot yang besar kalau sudah di pot hitam itu siap bunga oke 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 tapi yang jelas sabar jadi wabar pol gitu ya tanam mangkrik itu sabar pol tidak seperti jagung pedulai ya agak lama dikit lah agak lama sekolah dalam satu tahun ini puasa hahaha katanya mas yang masih pendek gitu sudah berbunga ada ada punya aku anak yang masih segini itu sudah sepik gitu itu ada hmm nah ini segini kan ada sepik oh iya sudah sepik gitu oh iya sudah sepik gitu oh iya sudah sepik gitu begitu aja sepik bunga nanti tumbuh tunah baru tinggi sepik lagi bunga terus seluruh semuanya kalau nanti bisa tambah besar gitu sampai yang kayak itu yang dua meter gitu oke ya begitu saja untuk sahabat angkrik terimakasih untuk perhatiannya dan terimakasih waktunya untuk mas Nyutakul semoga triknya dari menanam angkrik yang apa kita praktekkan tadi bisa menjadi manfaat atau ide-ide untuk sahabat angkrik di luar sana yang pengen menambah koleksi angkrik di rumah mulai dari Bukulak terimakasih untuk perhatiannya untuk sahabat angkrik dan terimakasih yang terlalu terimakasih sudah menonton yuk dilanjutnya di keberi